Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Sabarudin MPD Kepala SMA Negeri Satu Manggar Kabupaten Blitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Blitung Dalam kesempatan ini Saya akan mempresentasikan praktek baik SMA Negeri Satu Manggar Selama pandemi Dengan judul Literakasa Raya Mengubah Learning Loss Menjadi Learning Loss Berikut video yang lengkap SMA Negeri Satu Manggar SMA Negeri Satu Manggar Merupakan SMA Negeri pertama Di Blitung Timur Yang diindirikan pada tahun 1980 Dan telah melahirkan lulusan Yang mampu mengharapkan nama bangsa Indonesia Yang salah satunya adalah Andrea Hirata Andrea Hirata berhasil Memasukkan Indonesia bahkan dunia Dengan karya novel yang berjudul Laskar Pelangi Kecintaan Andrea Hirata Akan SMA Negeri Satu Manggar Diekspresikannya melalui novel Yang berjudul Sang Pemimpi Yang menceritakan kehidupannya Di Blitung pada masa-masa SMA Sungguh Andrea Hirata adalah bukti bahwa Kesuksesan Tidak selalu identik dengan Kota Maju Namun Sayang bagi ibu sayang Kesuksesan Andrea Hirata Dengan karya-karya monumentalnya Ternyata belum mampu Menjadi jalan pembuka Dalam pengembangan dunia literasi di sekolah Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia Berdampak pada sistem pembelajaran di sekolah Termasuk SMA dan di Sermanggar Dengan tidak diadakannya pembelajaran Ternyata muka Mengharuskan siswa memaksanakan pembelajaran Dengan metode daring Hal ini sesuai dengan Surat Edara Menteri Pendidikan Dan Kekudayaan Tentang pelaksanaan Kebijakan pendidikan dalam Masa darurat Pandemi COVID-19 Di awal Juli 2020 Kondisi menunjukkan rendahnya Kasus COVID-19 Hal ini membuat Kabupaten Menteri Timur Masuk dalam zona hijau Dan SMA dan di Sermanggar Ditunjuk sebagai Sekolah piloting Pelaksanaan pembelajaran Ternyata muka terbatas Proyek pembiasaan Kegiatan pembelajaran Menjadi kondisi normal baru Atau neonormal Di masa pandemi COVID-19 Tetapi tidak pernah selama Karena kasus COVID-19 Di kabupaten Menteri Timur Mekian meningkat Ketidakstabilan kondisi Yang diakibat oleh Pandemi COVID-19 inilah Yang memicu terjadinya Learning loss Yang menyebabkan Minat dan semangat Belajar siswa Semakin menurun Penerapan protokol Kesehatan dan disiplinnya Warga Membuat kasus COVID-19 Di kabupaten Menteri Timur Menurun Dan menempatkan Kabupaten Menteri Timur Dalam wilayah level 3 Sesuai dengan Keputusan bersama Empat menteri Tentang panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tetap muka terbatas Maksimal 50% Maka Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Menginstruksikan Untuk sekolah dapat melakukan Pembelajaran tetap muka Tidak terkecuali SMA Negeri Setemanggar Sejak 28 Agustus 2021 Inovasi yang dilakukan SMA Negeri Setemanggar Untuk menghadapi Pemasalahan yang ada Adalah dengan menerapkan Learning loss Yang dalam bahasa Indonesia Yang berarti cinta Loss sendiri adalah Akronim dari Literasi Optimal, Variatif, dan Efektif Yang disusun sebagai Alterantif pembacaan masalah Untuk optimalisasi Kegiatan mengajar Sekalus meminimalisasi Learning loss L Merupakan akronim dari Literasi Adalah istilah umum Yang merujuk kepada Seperangkat kemampuan Dan keterampilan individu Dalam membaca Menulis Berbicara Menghitung Dan membecahkan masalah Pada tingkat keahlian tertentu Yang diperlukan Dalam kehidupan sehari-hari Dan merupakan senjata utama Yang harus dikembangkan Dalam meminimalisir Terjadinya Learning loss Mengapa harus literasi Menjadi kunci Di saat pandemi Dikarenakan Dua hal mendasar Pertama Literasi menjadi dasar Untuk pemahaman Semua mata pelajaran Sebelum mengembangkan skill lain Dan literasi Juga sebagai kecakapan Hidup sebagai alat Bagi tumbuhnya skill lainnya O Yaitu optimal Yang secara umum Merujuk pada Suatu proses meninggikan Atau meningkatkan Ketercapaian Dari suatu tujuan Yang dihadapkan Sesuai dengan kriteria Yang sudah ditetapkan V Dari akronim variatif Pada dasarnya Bersifat sebagai variasi Yang artinya Dalam proses pembelajaran Dapat berupa Perubahan gaya Atau cara penyampaian Yang satu Kepada cara penyampaian Yang lainnya Yang bertujuan Untuk menghilangkan Kebosanan Atau kejenuan siswa Saat belajar Untuk meminimalisir Learning Loss E Yaitu efektif Adalah suatu usaha Untuk mendapatkan Tujuan yang dihadapkan Sesuai waktu Yang telah ditetapkan Pekerjaan dikandangkan efektif Apabila tujuan Yang telah ditetapkan Sebelumnya Telah berhasil Sehingga dalam hal ini Efektif adalah Hasil program literasi Yang dibuat Dalam mengurangi Learning Loss Berikut adalah Tahapan dalam Menunjukkan konsep Learning Loss Yang pertama Melakukan evaluasi Pembelajaran Yang jauh Atau daring Dan pembelajaran Telah muka terbatas Atau loring Kedua Melakukan koordinasi Dengan guru Tentang strategi Learning Loss Ketiga Membentuk tim Yang terdiri Dari guru Dan tenaga kependidikan Yang kompeten Di bidang literasi Yang keempat Melakukan sosialisasi Strategi Learning Loss Kepada peserta didik Dan orang tua Yang dilakukan Selama pandemi Covid-19 Kelima Membentuk piloting Kelas literasi Dimaksudkan Untuk membantu Mengarahkan Membimi ide Gagasan Serta minat peserta didik Kenam Yaitu terselenggaranya Beragam aktivitas Dan strategi Learning Loss Seperti pelayanan jurnalistik Penerbitan buku Disiminasi karya literasi Beda buku Dan digelarnya Berapa kompetisi literasi Serta kegiatan ekstrakulikuler Tahap ketujuh Yaitu Pemberian penghargaan Kepada penggiat literasi Dan insan berprestasi Lewat strategi Lepas strategi Learning Loss Sekolah berhasil Menginggarkan prestasi Bidang akademik Sebesar 50% Dan non-akademik Sebesar 19% Tidak hanya siswa Kepala sekolah Dan guru pun Turut mengikir prestasi Yang memegangkan Berikut diantaranya Juara umum Kompetisi Sains Nasional Tiga Provinsi Tim teknologi Depak guna Yang berhasil Meraih bronze medal Di ajang International Science And Invention Fair 2021 Adalah sofa Yang berhasil Menjadi siswa program Belajar di Amerika Helena Berhasil menjadi Juara favorit Lomba vlog Dengan tema Budaya membaca Di rumah Oleh Komunikbud RI Zahra Hafiz Zahrama Berhasil menjadi Pemenang ketiga Nasional Lomba Artikel Opini Dan features Kategori pelajar SMA Komunikbud RI Aris Fauzian Berhasil meraih Juara tiga Sebagai guru SMA Dedikatif Dan Inovatif Tekad Nasional Oleh Komunikbud RI Tahun 2020 Winda Ari Angene Berhasil menjadi Juara satu Olimpiada Guru Nasional Dalam peringatan Hari Guru Tahun 2020 Kepala SMA Setemanggar Berhasil meraih Juara dua Lomba karya tulis ilmiah IKA UP Tahun 2020 Dan kini 18 buku hasil Program literasi Berbang menulis Karya Kepala Sekolah Guru dan siswa SMA Degis Semanggar Telah diapresiasi Oleh bijak pihak Berikut testimoni Program Berbang menulis Proyek ini Sangat luar biasa Dapat terus dilanjutkan Dan dapat menginspirasi Soal-soal lain Untuk tetap berkarya Syukur Alhamdulillah Strategi Learning Log Ini bisa Meoptimalkan Pembelajaran Di masa Pembelajaran Ini dibuktikan Dengan meningkatnya Prestasi akademik Mupun Akademik Di SMA Negeri Satu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bebaskan Imaji Raih Prestasi Berkarya Literasi Berkarya Berkarya